Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Neng Henry Superman. Hari ini isinya berisi tentang eksplorasi konsep Badul 1.1 untuk calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Oke, inilah dia intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya, teman-teman. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari pengajaran karena pengajaran itu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses di mana si anak murid melakukan berbagai macam hal yang berisi pendidikan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Murid di sini membawa kodrat alam dan juga kodrat jaman. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengembangkan kodrat alam yang dibawa oleh murid agar mereka bisa beradaptasi sesuai dengan zamannya. Maka kita guru harus menjalankan fungsi kita sebagai penuntun dengan menggunakan konsep paman siswa, yaitu Ing Nadia Mangun Karso, Tuturi Handayani, Ing Arso Sumtulodok. Nah, sudah dapat terbalik ya. Sebetulnya bagian awalnya adalah Ing Arso Sumtulodok dulu ya. Baru Ing Nadia Mangun Karso, terakhirnya baru Tuturi Handayani. Oke, teman-teman. Nah, di bagian terakhir kita juga belajar mengenai Trikon atau Trikon Pergen. Menurut Dokter Iwan Sahri, PSG, yang menjadi Dirjen GTK, sistem pendidikan kita harus memandang anak sebagai sistem kata surya. Di mana anak itu berkembang sesuai dengan kecepatannya masing-masing dalam memahami materi pelajaran. Tidak ada anak yang bedah ya. Yang ada hanyalah anak yang lambat menerima materi. Dan tugas kita inilah yang harus mendampingi mereka agar mereka mampu mengembangkan diri mereka sehingga mereka bisa menjadi manusia yang utuh, sempurna, merdeka dan bisa mengembangkan seluruh keberat alam yang mereka bawa sejak lahir. Oke, terima kasih untuk perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.